Belakangan ini, fenomena pinjol alias pinjaman online memang melekat di kalangan masyarakat guys. Begitu pula dengan kasusnya, banyak konsumen yang gagal membayar tagihannya sampai diteror hingga dipermalukan. Bahkan ada yang diancam dengan cara penyebaran data pribadi. Biasanya, ini terjadi di aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar resmi di OJK. Akhir tahun kemarin, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menekan Peraturan Baru Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam peraturan ini, perusahaan pinjol dapat dikenakan sanksi berupa denda mencapai 15 miliar rupiah jika menagih utang konsumen dengan cara dipermalukan, ancaman, hingga kekerasan verbal maupun non-verbal. Sanksi ini tertera dalam Pasal 62 Peraturan OJK. Dalam Pasal 62 Ayat 4, tertera bahwa yang melanggar bakal dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, pemberhentian, denda, hingga pencabutan izin kegiatan usaha. Dengan adanya peraturan ini, tentu masyarakat dapat perlindungan guys. Namun, tak lupa juga bahwa hutang merupakan hal yang wajib untuk dibayar. Share informasi ini ke teman kalian. Terima kasih telah menonton!